GUSDUR Suatu ketika pada bulan Ramadan, Presiden Soeharto pernah mengundang Gusdur dan salah seorang TINU untuk buka bersama di rumah Presiden Soeharto. Selesai sholat maghrib dan sambil menikmati teh dan kue, terjadilah dialog antara Gusdur dan Pak Harto. Gusdur sampai malam di sini kan tanya Pak Harto, buten Pak, saya harus segera pergi ke tempat lain, karena saya sudah ada janji, jawab Gusdur, oh iya ya, silahkan, tapi kianya ditinggal di sini ya, lanjut Pak Harto, oh iya Pak, tapi harus ada penjelasan. Penjelasan apa? Penjelasan tentang salat Tarawih. Gusdur kemudian menjelaskan bahwa Tarawih ngananti mau mengikuti NU lama atau NU baru. Mendengar penjelasan Gusdur ini, Pak Harto jadi bingung. Baru kali ini ia mendengar ada NU lama dan NU baru. Loh, NU lama dengan NU baru apa bedanya? Tanya Pak Harto penuh penasaran. Kalau NU lama, Tarawih dan witirnya itu 23 rekaat, kata Gusdur. Oh iya ya, gak apa-apa kata Pak Harto sambil mantuk-mantuk. Gusdur sementara diam tak lagi bicara. Sejurus kemudian Pak Harto bertanya lagi, lah, kalau NU baru bagaimana? Kalau NU baru, diskon 60 persen, jawab Gusdur. Hahaha, Gusdur, Pak Harto dan semua orang yang ada di sekitarnya langsung tertawa terbahak-bahak. Ya, jadi salat Tarawih dan witirnya cuma tinggal 11 rekaat, kata Gusdur. Ya, sudah kalau begitu, saya ikut NU baru saja, pinggang saya sakit, kata Pak Harto sambil memegangi pinggangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!